Salam sahabat untuk kita semua, selamat hari sahabat, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan juga kita mengucap syukur kepada hadirat Tuhan, karena setiap hari adalah sebuah anugerah. Saudara, pada hari ini kita bisa kembali berkumpul dalam ibadah sahabat, adalah sebuah anugerah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kita bisa bernafas, kita sehat, kita bisa bergerak. Dalam situasi sekarang, itu adalah satu berkat yang tak ternilai, saudara. Dan kiranya, pada saat kita mengingat dan mengunduskan hadirat sahabat, itu pun adalah kesempatan yang sangat indah untuk kita bisa kembali bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan kesaksian firman Tuhan dengan satu judul, saudara, Kasut dari Besi dan Tembaga. Tadi kita telah menyanyikan satu pujian di dalam Kidung Rohani nomor 466. Kidung Rohani nomor 466, tiap hari, tiap waktu, saudara. Di pujian ini kalau kita renungkan, ini diambil dari Kitab Ulangan Pasal 33, Ayat 25. Kita buka bersama-sama. Di dalam Kitab Ulangan Pasal 33. Kitab Ulangan Pasal 33, Ayat 25. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, membaca firman Tuhan. Ulangan Pasal 33, Ayat 25. Biarlah dari besi dan dari tembaga, palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ayat ini menjelaskan tentang satu berkat, saudara. Berkat yang diberikan kepada suku Asyir. Musa mengucapkan berkat kepada suku-suku Israel. Salah satunya adalah suku Asyir. Apa berkatnya, saudara? Biarlah dari besi dan dari tembaga, palang pintumu, selama umurmu kiranya kekuatanmu. Saudara, pada saat suku Asyir, mereka hidup setiap di dalam Tuhan, sesungguhnya Musa memberikan berkat ini. Menjanjikan berkat ini. Tuhan akan memberkati suku Asyir, saudara. Melalui mulut Musa pada saat itu. Kalau kita renungkan, saudara, apa sih pengertian dari ayat tersebut? Kalau kita bandingkan dengan bahasa asli, palang pintu ini artinya adalah sepatu, saudara, atau kasut. Kenapa? Sepatu atau kasut? Mungkin kita membacanya timbul pertanyaan dalam hati kita. Kasut dari besi dan tembaga, apalah artinya itu? Kalau kita lihat, besi dan tembaga adalah bahan yang kuat, saudara. Besi dan tembaga. Bahan yang tidak lunak, tapi bahan yang menggambarkan kekuatan. Sehingga kalau kita membaca ayat ini, berkat untuk suku Asyir pada saat mereka hidup setia di dalam Tuhan, saudara, adalah menggambarkan sesulit apapun jalan hidup mereka, mereka dapat lewati. Kenapa? Karena kasut terbuat dari besi dan tembaga. Saudaraku, pujian yang tadi kita naikkan. Tiap hari, tiap waktu. Tiap hari diberikan kekuatan untuk hadapi segala cobaan. Dikatakan, percaya Tuhan mencukupi. Kutakan khawatir atau takut. Kemurahan Tuhan tiada batas. Beriku segala yang terbaik. Pujian ini sangat indah sekali, saudara. Bahwa tiap hari sesungguhnya Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Sehingga ayat ini digunakan. Selama umurmu, kiranya kekuatanmu, dikatakan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini sesungguhnya Tuhan juga memberkati kita. Berkat suku Asyir ini bisa kita rasakan ketika kita setia di dalam Tuhan. Bahwa kasutmu, sepatumu, terbuat dari besi dan tembaga. Sesulit apapun hidup kita pada saat ini. Kita bisa melewatinya. Karena Tuhan menjanjikan kasut kita dari besi dan tembaga. Saudara, kesempatan yang berbahagia ini kita akan melihat bersama-sama di dalam firman Tuhan. Kita akan melihat berbagai contoh yang terjadi di dalam Alkitab. Kita lihat dalam ulangan pasal 29 ayat yang kelima. Kitab ulangan pasal 29 ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Empat puluh tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Saudara, ada satu peristiwa yang mengherankan dan ini adalah satu muzizat, saudara. Kenapa? Perjalanan di padang gurun yang ditempu oleh umat pilihan, pakaian dan kasut mereka tidak menjadi rusak. Walaupun mereka menempunya selama empat puluh tahun lamanya. Saudara ku, berapa lama kita ganti sepatu? Ada yang berkata, saya ganti sepatu tiga tahun sekali. Ada yang berkata, saya ganti sepatu bahkan setahun sekali. Saudara, sepatu kita, kasut kita pasti ada batas. Usianya, batas kualitasnya, saudara. Bila terlalu lama kita menggunakannya dalam jangka waktu yang panjang, maka kasut dan sepatu kita harus diganti dengan yang baru. Tapi kalau kita perhatikan, saudara, di dalam ayat ini dikatakan bahwa kasutmu tidak menjadi rusak selama perjalanan empat puluh tahun, saudara. Padang gurun bukanlah perjalanan yang mudah. Padang gurun bukanlah medan seperti kita pada hari ini. Kita jalani hari demi hari, saudara. Berbeda. Karena padang gurun adalah perjalanan yang sangat melelahkan sekali, saudara. Medan yang menghabiskan banyak sekali energi. Tak heran, saudara, kalau kita perhatikan, seseorang yang berjalan di padang gurun, banyak yang merenggut nyawa. Banyak yang kehilangan nyawa. Kenapa? Karena mereka harus menempuh jalan yang sangat sulit ini. Ada yang kehabisan. Cairan. Karena begitu sangat panas sekali padang gurun. Ada yang meninggal karena binatang buas. Bahkan ada yang kekurangan air, kepanasan, kedinginan, dan beban mental yang membuat mereka sulit untuk bisa bertahan di dalam perjalanan di padang gurun. Kalau kita lihat dalam kitab ulangan pasal 8, mari kita lihat bersama-sama. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-15. Ulangan pasal 8 ayat yang ke-15. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dasyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya, dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air, dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Saudara, inilah gambaran perjalanan di padang gurun. Saudara, ku yang sayang Tuhan, kalau kita lihat perjalanan umat pilihan bersama dengan Tuhan di padang gurun, kasutnya Tuhan jaga, tidak menjadi rusak. Allah menganggap perjalanan di padang gurun ini sebagai pengalaman yang sangat indah bersama dengan umat pilihan. Bagaikan hubungan suami istri, saudara, yang saling mencintai, ada suka maupun duka, ada sakit maupun sehat, saudara, pada saat kita berjanji akan berjalan dengan pasangan kita. Dalam setiap situasi apapun, kita mau tetap berjalan bersama-sama. Saudara, Tuhan pun juga sama. Bahkan Tuhan mengatakan di dalam kitab Yeremia pasal 2, ayat yang kedua. Mari bersama-sama kita melihat dalam kitab Yeremia pasal 2, ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 2, ayat yang kedua. Pergilah, memberitahukan kepada penduduk Yerusalem dengan mengatakan, beginilah firman Tuhan. Aku teringat kepada kasihmu pada masa mudamu, kepada cintamu pada waktu engkau menjadi pengantin. Bagaimana engkau mengikuti aku di padang gurun, di negeri yang tiada tetaburannya. Saudara, kalau kita renungkan perjalanan dengan pasangan hidup. Mungkin kita punya pengalaman, saudara ya. Bagaimana pada saat kita kesulitan secara pekerjaan, kita kesulitan ekonomi, namun pasangan kita selalu memimpin menyertai kita. Pasangan kita selalu memberikan dukungan, saudara. Baik secara moral, maupun secara materi. Pasangan kita tidak meninggalkan kita, saudara. Dan bahkan pada saat kita sudah melewati itu semua, saudara. Kita teringat lagi, momen-momen pengalaman di mana kita mengalami kesulitan dan kita bisa berjalan bersama-sama melewati semuanya itu, saudara. Allah pun juga sama. Kalau kita menenungkan, saudara, bahwa Allah mengetahui perjalanan di padang gurun banyak sekali membuat bangsa Israel, umat pilihannya, mengeluarkan air mata. Banyak keringat, air mata, bahkan nyawa yang terjadi. Kehilangan daripada yang berharga dalam hidup mereka. namun Tuhan mengetahui kesulitan demi kesulitan itu, saudara. Dan Tuhan mengingat bahwa itu adalah pengalaman di mana aku dan kamu kita berjalan bersama-sama melewati situasi yang sangat sulit. Saudaraku, dibalik kesulitan demi kesulitan yang dihadapi oleh umat pilihan ketika berjalan di padang gurun, namun mereka dapat melihat kemuliaan Tuhan setiap hari, saudara. Apa kemuliaan Tuhan setiap hari yang bisa mereka lihat, saudara? Mereka bisa melihat tiang awan dan tiang api, saudara. Bagaimana tiang awan dan tiang api memimpin perjalanan mereka. Mereka bisa melihat bagaimana mana roti yang turun dari sorga. Karena mereka tidak bisa menabur, mereka tidak bisa menuai di tanah yang gersang, di padang gurun. Namun Tuhan menurunkan mana roti yang turun dari sorga supaya mereka bisa makan, supaya mereka bisa bertahan hidup. Dan bahkan hal yang sederhana, pakaian dan kasut mereka tidak menjadi rusak walaupun berjalan 40 tahun lamanya. Berkat dari perkara kecil sampai perkara yang besar, setiap hari Tuhan memberkati umatnya. Saudara ku, yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini mari bersama-sama kita merenungkan. Sekarang hidup umat manusia di muka bumi mengalami kesulitan yang besar. Karena dampak virus yang kita hadapi pada saat ini, saudara. Umat manusia sesungguhnya berharap, saudara, dapat segera menemukan vaksin. Namun kembali lagi kita merenungkan, saudara. Pada saat vaksin ditemukan, apakah vaksin tersebut memiliki efek samping? Pada saat vaksin ditemukan, saudara, apakah vaksin itu menjamin kita tidak kena COVID? Kita lagi bisa kena virus, saudara. Tidak menjamin itu. Dan pada saat vaksin ditemukan, saudara, apakah itu menjawab permasalahan seluruh umat manusia di muka bumi ini, saudara? Kalau kita lihat, saudara, perjalanan kita sekarang seakan-akan sangat sulit sekali. Perjalanan kita tidak mudah, saudara. Bagaikan di padang gurun yang besar dan dasyat, sangat menghabiskan energi kita untuk bisa melanjutkan kehidupan di tahun 2020 ini, saudara. Saudara ku yang kasih dalam Tuhan, namun, di saat kita berjalan di dalam dunia ini, apakah kita bisa melihat kuasa dan penyertaan Allah? Apakah kita bisa melihat kemuliaan Allah di dalam setiap perjalanan hidup kita pada saat ini, saudara? Saudara ku, yang dikasih oleh Yesus Kristus, kalau kita lihat, saudara, pada saat umat Israel berjalan, mereka punya tiang awan dan tiang api. Apa artinya tiang awan dan tiang api? Tiang awan dan tiang api menggambarkan tentang roh kudus yang memimpin umat percaya di perjanjian lama. Dan tiang awan dan tiang api di perjanjian baru adalah roh kudus yang ada di dalam hati kita yang akan memimpin kita kepada kebenaran Tuhan, saudara. Dan kalau kita lihat, saudara, mana? Mana adalah firman Tuhan? Kan manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman Allah sesungguhnya adalah mana rohani yang bisa kita dapatkan dalam kita menghadapi pandemi ini, saudara. Setiap hari kita bisa mengikuti doa pagi, setiap hari kita bisa baca buku-buku, baca Alkitab, baca buku-buku rohani dan lain-lain, saudara. itu adalah mana firman Tuhan? Dan juga, saudara, pakaian dan kasut kita sesungguhnya adalah berkat setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Pada hari ini kalau misalnya kita bisa makan, sesungguhnya itulah satu berkat, saudara. Banyak orang mungkin di luar sana yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Pada hari ini kita masih bisa kerja, itulah satu berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Pada hari ini kita masih bisa dekat dengan orang-orang yang kita kasihi, saudara. Itulah berkat setiap hari yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bisa melihat pasangan hidup kita, kita bisa melihat anak-anak kita sedang bersendah gurau, kita bisa melihat saudara-saudara kita, saudara saudara seiman, kita bisa melihat di Zoom, dalam ibadah online, itu semua adalah berkat, saudara. Itu bagaikan pakaian dan kasut yang tidak menjadi rusak selama kita berjalan di Padang Gurun ini, Padang Gurun Kehidupan. Saudaraku, memang kebanggaan hidup manusia adalah kesukaran dan penderitaan. Tidak mungkin kehidupan manusia akan selalu berjalan begitu sangat mulus dan lancar. Tidak pernah terpikirkan di tahun ini kita menjalani kehidupan yang sangat sulit, saudara. Namun, perlu kembali kita renungkan bersama-sama. Kesulitan-kesulitan yang kita hadapi sekarang, apakah kita kembali bisa melihat pelangi-pelangi Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Saudara, setiap awal tahun ada satu ayat yang menguatkan kita semua. Termasuk saya sepribadi. Kita buka bersama-sama. Dalam kitab Masmur pasal 65. Ayat yang ke-12. Masmur pasal 65. Ayat yang ke-12. Masmur pasal 65. Ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Engkau memakotai tahun dengan kebaikanmu. Jejakmu mengeluarkan lemak. Tuhan memakotai tahun dengan kebaikannya. Dan jejaknya mengeluarkan lemak. Artinya, tahun 2020 ini sangat sulit kita lewati, saudara. Tahun yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun, kita percaya bahwa tahun ini pun Tuhan mengakotai dengan kebaikannya. Tahun ini pun Tuhan memberikan lemak. Artinya berkat. Artinya kebaikan. Keharuman, saudara. Dalam setiap kehidupan umat manusia. Kita perlu meminta kepada Tuhan agar kasut kita dari besi dan tembaga. Pada saat kasut kita dari besi dan tembaga, kita bisa melewati padang burun kehidupan ini. Kondisi ini diizinkan Tuhan untuk melatih umatnya. Kalau kita buka bersama-sama dalam kitab ulangan pasal 8. Kembali kita lihat dalam kitab ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Kitab ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Ulangan pasal 8 ayat yang kedua. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Alamu di padang burun selama 40 tahun ini. Dengan maksud merendahkan hatimu dan mencoba engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Saudara, pada saat umat diizinkan Tuhan melewati padang burun. Sesungguhnya Tuhan ingin melatih umat. Agar umat bisa taat kepada perintahnya. Agar umat bisa bertumbuh kerohaniannya dan juga pengenalan dia akan Allah. Allah Israel. Saudara, ada pepatah kuno berkata, orang yang lahir dalam kesusahan akan mati dalam damai sejahtera. Maksudnya apa, Saudara? Kesusahan membuat orang menderita. Tetapi sesungguhnya kesulitan dan kesusahan mendorong seseorang untuk berusaha keras untuk bisa bertahan hidup, Saudara. Sebaliknya kemakmuran membuat orang hidup santai dan membuatnya malas dan berjalan menuju kebinasaan. Saudara, situasi sekarang ini adalah guru yang baik untuk pertumbuhan rohani kita. Agar kita apa, Saudara? Agar kita terus mempersiapkan diri menjelang datangnya Tuhan untuk kedua kalinya. Saudaraku, kalau kita lihat situasi sekarang membuat kita akhirnya berkata saya perlu Tuhan. karena vaksin belum menjamin. Karena ilmu medis juga tidak menjamin bahwa kita bisa terlepas dan sembuh dari virus ini. Ya, Saudara. Situasi sekarang sesungguhnya melatih kita supaya kita kembali lebih bersandar kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Bertobat daripada kesalahan-kesalahan kita, Saudara. Sama seperti umat Israel dalam situasi padang gurun mereka bisa melihat bagaimana gunung batu keluar air. Dalam situasi tersebut mereka bisa melihat, Saudara. Dari mara menjadi elim. Ya. Dari kepahitan menjadi manis, Saudara. Karena Tuhan bekerja dalam hidup umat percaya. Pada hari ini apakah kita bisa merasakan itu, Saudara? Tuhan bekerja dalam hidup kita di saat kita menjalani padang gurun ini. Kita memohon kepada Tuhan. Tuhan kiranya saya setia kepadamu. Saya tetap hidup di dalam engkau. Saya mengoyakkan hati saya untuk berbalik kepadamu. Engkau akan memberikan kasut dari tembaga dan juga dari besi. Agar kita tetap bisa berjalan demi langkah demi langkah, Saudara. Kita bisa melewati tahun 2020 ini. Pada saat kita melewati tahun 2020 ini kita sudah mulai merasakan betapa luar biasa Tuhan memimpin kita. Tahun depan ada tantangan yang lebih besar lagi. Namun kita percaya Tuhan memakotai setiap tahun dengan kebaikannya. Saudaraku akhirnya tujuan hidup kita adalah tanah perjanjian. Tanah kanaan sorgawi. Itu tujuan hidup kita, Saudara. Dunia ini adalah tempat kita sementara. Kita sedang berjalan berjalan dan berjalan. Dan kita memerlukan Tuhan untuk bisa mengubah kasut kita. Agar kita bisa berjalan sampai kepada tanah kanan sorgawi. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari. Kita lihat yang kedua. Kita buka dalam kitab Efesus. Kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-15. Mari bersama-sama kita membuka dalam kitab Efesus pasal 6 ayat yang ke-15. Demikanlah firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat yang ke-15. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan injil damai sejahtera. Kasut yang kedua, Saudara. Tadi kasut yang pertama kita telah mempelajari bagaimana kasut yang tidak menjadi rusak selama perjalanan 40 tahun di Padanggurun. Dan kasut yang kedua ini adalah kerelaan memberitakan injil damai sejahtera. Kasut yang satu ini adalah kasut pelayanan, Saudara. Sekarang dalam situasi kita ini seakan-akan kasut kita terhenti di rumah saja. Tidak bisa pergi besuk, tidak dapat pergi beribadah di gereja, dan tidak memungkinkan pergi melakukan penginjilan. Kasut kita terhenti hanya terbatas di dalam rumah saja. Saudaraku, kasut ini terhalang oleh pandemi yang terjadi. namun perlu diingat saudara bahwa Tuhan selalu turut bekerja untuk menambahkan jiwa-jiwa yang baru dan menyempurnakan gerejanya. Walaupun seakan-akan pelayanan itu menjadi terhenti, pelayanan itu terjadi perlambanan terhambat oleh karena pandemi ini, namun sesungguhnya Tuhan akan terus bekerja untuk menyempurnakan gereja sejati. Saudaraku, kalau kita kembali melihat dalam sejarah kehidupan umat di dalam perjanjian lama, kita lihat saudara, di dalam sejarah Israel mereka memiliki pengalaman yang mengerikan saudara. Bagaimana mereka ditaklukan, ditawan, bahkan mereka dibuang ke babel selama 70 tahun. Saudara, ada yang menjalankan kehidupan yang baik dan tetap beriman kepada Tuhan. Salah satunya adalah Daniel dan ketiga sahabatnya, ketiga temannya. Mereka walaupun di babel, mereka tetap menjadi kehidupan yang beriman. Mereka tetap membangun hubungan dengan Allah. Mereka tetap mengingat bahwa tanah perjanjian adalah tanah yang paling penting. Yerusalem, baik Allah yang dihancurkan sesungguhnya adalah satu pengharapan mereka agar mereka bisa kembali ke tanah perjanjian tersebut. namun ada yang kehilangan iman. Mereka kehilangan iman karena kesulitan demi kesulitan di tanah babel. Mereka ada yang kehilangan iman karena segala kemakmuran, keberhasilan di tanah babel. Sehingga mereka lupa akan tanah perjanjian. Namun kalau kita perhatikan saudara, kita buka bersama-sama dalam kitab YSKL pasal delapan. Kitab YSKL pasal delapan. Ayat yang pertama. Kitab YSKL pasal delapan ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun ke-6 dalam bulan yang ke-6 pada tanggal lima bulan itu waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda. Kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Ayat ini memberitahukan kepada kita saudara. Pada saat itu Nabi YSKL juga tertawan. Namun apa yang terjadi? Nabi YSKL tertawan di rumahnya. Tapi di rumah Nabi ini mereka mengadakan ibadah kecil. Mereka melakukan persekutuan saudara. Mereka mendengarkan firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi. Sehingga di rumah Nabi tersebut mereka tetap melakukan ibadah persekutuan. Kenapa? karena Yerusalem baik Allah telah dihancurkan oleh negara Babel. Namun mereka tetap melakukan persekutuan-persekutuan kecil. Mereka berhimpun di rumah Nabi untuk tetap mengadakan ibadah kecil. Saudara ku situasi Nabi pada saat itu sama seperti situasi kita pada saat ini. Kondisi kita sekarang Jakarta PSBB gelombang kedua saudara. karena kasus korban semakin meningkat sehingga pemerintah mengambil langkah bijaksana untuk melakukan PSBB gelombang yang kedua. Walaupun ada dampak dan efek samping daripada kebijakan itu. Namun saudara kok kita lihat bersama-sama pada saat PSBB gelombang kedua ini ibadah tetap menggunakan koneksi internet. Kita bisa lagi untuk sementara waktu beribadah tatap muka. karena kondisi Jakarta dan sekitarnya begitu sangat menyeramkan dan mengerikan saudara dengan kasus-kasus yang bertambah. Itu seperti kumpulan kecil seperti nabi pada saat itu yang berhimpun karena rumah Allah tidak ada lagi. Mereka berhimpun untuk bisa beribadah saudara. Sekarang di setiap rumah jemaat kita mereka beribadah online. Mereka tetap melakukan persentuan mesbah keluarga. mereka tetap melakukan persentuan kecil saudara. Itu adalah hal yang sangat indah di tengah kondisi kita sekarang ini yang tidak memungkinkan dan yang mengharuskan kita untuk bisa beribadah di dalam rumah. Dimanapun anda berada sekarang anda beribadah secara online. Itu adalah satu perkumpulan gereja-gereja kecil yang bertumbuh dalam kondisi pandemi ini. Saudaraku ada masanya Tuhan akan mengumpulkan kita kembali ke gereja. Tuhan dapat menggerakkan siapapun dan tidak terpikirkan caranya saudara untuk membuat kita bisa kembali ke gereja. Kalau kita lihat bersama-sama saudara bagaimana cara Tuhan pada saat itu supaya umat pilihan bisa kembali ke tanah perjanjian dan membangun baik Allah saudara. Kita lihat dalam kitab Esra kitab kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikianlah firman Tuhan. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda E3 siapa diantara kamu termasuk umatnya alanya menyertainya biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel yakni Allah yang diam di Yerusalem tidak terpikirkan oleh umat pilihan pada saat itu Raja Kores bukanlah Raja yang percaya kepada Allah namun Allah bisa menggerakkan Raja Kores menggunakan Raja Kores untuk bisa memberikan satu perintah agar umat bisa kembali ke tanah perjanjian membangun kembali baik Allah saudara pada hari ini kita sangat rindu untuk bisa kembali ke dalam aula gereja saya yakin dari anak-anak sampai orang tua kita semua sangat merindukan kembali beribadah bersama-sama di dalam aula gereja kita bisa berbincang-bincang kita bisa saling membangun kita bisa berdoa bersama-sama saudara lebih bersemangat berdoa bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan secara langsung di dalam aula gereja dan melakukan perjamuan kasih dan lain-lain itu satu kerinduan kita namun kita harus percaya bahwa itu suatu hari Tuhan akan mengembalikan kita kembali di dalam gerejanya tanpa kuat-kuasa manusia namun dengan kuat-kuasa dan keperkasan roh Tuhan yang memungkinkan itu semua terjadi mungkin di luar pemikiran kita bagaimana cara Tuhan namun kita harus percaya itu kasut pelayanan akan kembali Tuhan sertai saudaraku ada sebuah kesaksian anak kecil usia 4 tahun pada pagi hari menangis kepada mamanya mamanya bertanya kepada anak kecil tersebut kenapa engkau menangis anak kecil itu berkata bahwa mama kapan kita kembali ke gereja kapan kita bisa kembali beribadah di dalam gereja mamanya terharu saudara dengan perkataan anak kecil yang berusia 4 tahun dengan kepolosan dia dengan kerinduan dia untuk bisa kembali di dalam gereja akhirnya mamanya mengajak mari kita ke gereja anak itu pergi dengan mamanya di depan gereja mereka mengambil foto dan anak itu terhibur karena dia bisa melihat kembali gedung gereja walaupun hanya dari tampak depan saudara ku pada hari ini sudah berapa lama kita tidak bisa melihat gereja saudara 6 bulan lebih kurang lebih 6 bulan kita tidak belum bisa lagi masuk dalam aula gereja mungkin kita hanya mungkin bisa melihat dari kejauhan kita mungkin hanya bisa melihat dari foto saudara kita kembali bisa melihat bagaimana acara demi acara yang pernah kita lakukan di tahun sebelumnya dan di awal tahun 2020 saudara namun di bulan Maret pertengahan kita tidak belum bisa lagi ke gereja lagi semenjak itulah awal kita tidak bisa melihat gedung gereja lagi saudara ku pada hari ini mari bersama-sama kita renungkan bersama-sama dalam firman Tuhan ini kapan kita dapat dikumpulkan kembali beribadah di gereja kita harus percaya kita harus percaya Tuhan dapat menggunakan caranya waktunya yang tidak dipikirkan yang tak terpikirkan oleh manusia karena rencana Tuhan rancangan Tuhan begitu luar biasa sangat sulit untuk bisa kita selami diantara kita semua rindu jagalah kerinduan itu jagalah iman itu jagalah kepercayaan kita kepada Tuhan saudara ku kalau kita renungkan saudara sesungguhnya kasih karunia Tuhan juga sangat besar buat gereja kita di Indonesia banyak baptisan air yang terjadi di sejumlah cabang-cabang gereja kita di Indonesia artinya Tuhan turut bekerja saudara walaupun kesulitan kita untuk bisa beribadah namun Tuhan menggerakkan banyak jiwa-jiwa untuk bisa menerima anugerah keselamatan Tuhan memberikan hikmat kepada kita semua bagaimana kita melakukan sakramen demi sakramen dengan protokol kesehatan yang telah diperintahkan oleh pemerintah ada baptisan di Saman Hudi baptisan di Cianjur di Sunter di Bandung dan juga cabang-cabang yang lain saudara artinya sesungguhnya kasut pelayanan tetap Tuhan jaga kasut pelayanan Tuhan berikan dari besi dan tembaga sehingga pekerjaan Tuhan tetap bisa dilakukan visit gereja tetap bisa berjalan saudara dalam situasi sekarang ini saudara ku yang terkasih dalam Tuhan marilah kasut dari besi dan tembaga artinya sesulit apapun jalan yang kita tempuh pada saat ini namun percaya Tuhan telah memberkati kita dengan besi dan tembaga untuk bisa melewati itu semua pencobaan-pencobaan yang kita alami saudara tidak melebihi kekuatan kita artinya apa saudara artinya Tuhan memberikan kekuatan bagikan kasut dari besi dan tembaga untuk bisa menempuhnya asalkan kita berpegang pada firmannya dan juga gereja juga sama Tuhan akan menjaga dan menyelamatkan tubuhnya gerejanya asalkan kita tetap punya kerinduan untuk bisa kembali membangun gereja kerinduan untuk bisa kembali ke tanah perjanjian ke gereja sejati untuk bisa melakukan pelayanan saudara kasut pelayanan akan diberikan Tuhan menjadi besi dan tembaga pekerjaan Tuhan tidak akan pernah terhenti oleh karena segala permasalahan yang terjadi di dunia ini visi Tuhan misi Tuhan tidak akan pernah terhenti saudara oleh karena pandemi ini dan kiranya kasut pelayanan kita tetap kita jaga Tuhan menyertai dengan besi dan tembaga Tuhan Yesus memberikati kita semua amin terima kasih